Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini papi mau servis dashboard yang noise yah di bagian sebelah kiri itu terjadi di expander rata-rata konsumen banyak mengeluhkan itu coba nanti kita cek kita buka apa saja sih yang kira-kira untuk diperbaiki gimana caranya supaya tidak ada suara berisik lagi Oke kita buka pertama kita buka laci yang bawah kemudian kita siapkan kunci 10 untuk membuka airbagnya ya Hai jangan lupa posisi mesin kita matikan Hai Oke kita tunggu kunci 10 nya kita buka airbagnya ya ini bagian kursi penumpang Hai renang-renang kalau kita tunggu proses pelepasan airbag ya Hai itu diik apa dipasang buat 10 kiri-kanan bagian bawah hai 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 oke Hai terorong pakai tangan pelan-pelan ya teman-teman ya oke lepas sini ada kabel-kabelnya jadi nanti jangan jangan lepas ya ini dia teman-teman jadi kalau kalau dia berisik itu karena dia ininya geter ya geter jadi damper redamnya itu udah enggak berfungsi lagi nih damper redamnya Coba nanti kita buat busa kita ganjel sini ya kita pasang double tip sebuah nanti kita pasangnya nah ini bagian sebelah dalam ya jadi dia goyang coba nanti kita pasang double tip kemudian kita pasang busa dampernya ya ini contoh busa dampernya kalau pakai sendal juga bisa sih tapi kalau ini lumayan bagus ya tidak jelek -jelek amat kemudian yang kita butuhkan double tip oke nah ini dia double tipnya kemudian cutter oke kita pasang nanti hasilnya kita tunggu oke ini dia busanya kita iris ya kira-kira 3-4 mili nanti kemudian nanti kita tempel di sini dengan cara ini tekan ya ditekan kita masukkan seperti ini kita pasang dua-dua saja ya di sini di kiri dan sebelah kanan oke nanti di belakangnya nanti kita pasang oke lanjut ini dia teman-teman hasilnya sudah paten ya nggak ada gerak-gerak lagi kita pasang di sebelahnya oke ini bagian sebelah dalam ya jadi sudah kita pasang jadi buat teman-teman yang mau bongkar sendiri ini jangan dilepas sampai ini ya airbag nya ya soketnya jadi nanti takut engine ceknya nyala kalau mau dilepas usahakan minus baterai itu dilepas dulu oke kita lanjutkan kita pasang hai hai oke teman-teman ini cara pemasangannya cukup mudah ya nanti kita tekan aja bagian oke sudah lantah teman kita pasang baut 10 nya dibawah nah ini dia teman-teman bagiannya ya di sini satu kemudian di sebelahnya satu oke kita lanjutkan pasang Oke proses pemasangan baut 10 ya ini udah selesai Hai gejalanya cuman Hai apa ya seperti baut yang kendor dashboardnya berisik rotuk-rotuk-rotuk-rotuk kita ganjil pakai busa dan kemudian ditambah dalut tip sudah sembuh mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua semoga teman-teman semua saya selalu sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh